Jadi sampai dengan jam 16.30 barusan, sudah 30.201.602. Registrasi Kartu Prabayar ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada maksud lain kecuali itu. Dan yang paling penting juga kita mendukung transaksi online. Kalau diantara teman-teman banyak yang menggunakan transaksi online, doku online, transportasi online, maka registrasi dengan identitas yang benar ini akan sangat mendukung ekonomi digital semacam itu. Rato dan AtoGrey sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan. Itu yang pertama. Jadi hoax yang sekarang banyak beredar yang mengatakan bahwa data pelanggan akan digunakan, yang disalahgunakan dan lain-lain itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena sesuai dengan ISO 27001. ISO 27001 bahwa operator akan menjamin data pelanggan. Registrasi ulang dimulai 31 Oktober. Bukan berakhir di 31 Oktober. Tapi itu adalah tanggal dimulainya registrasi. Dan akan berakhir pada 28 Februari 2018. Itu adalah jangka waktunya. Tetapi apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai dengan tanggal 28 Februari, maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap. Jadi pemblokiran secara bertahap. Dan akan di blokir totalnya pada tanggal 28 April 2018. Terima kasih telah menonton!